Muhammad Ketika Burok ini tahu bahwa yang akan menunggangi dia adalah Rasul Maka Burok ini langsung terdiam Dan mempersilahkan Nabi SAW untuk naik di atas pundaknya Maka melesatlah Burok ini yang ditunggangi Jibril dan Nabi SAW ke Masjidil Aqsa Ketika itu Malaikat Jibril yang memegang tali kekengan Burok Dan Nabi SAW berada di belakangnya Nah kenapa Malaikat Jibril ini ikut naik di punggung Burok Harusnya Jibril bisa saja terbang dan langsung ke Masjidil Aqsa Ketika itu Malaikat Jibril mengubah bentuk aslinya merupai seseorang manusia Dan ketika ia sudah berubah menjadi bentuk manusia Maka disitulah terjadi hukum layaknya dunia manusia Dan sebagaimana kita ketahui Tak ada yang namanya manusia yang bisa terbang Dan segedip mata Burok ini melesat Tiba-tiba mereka sudah sampai di Masjidil Aqsa Namun ada riwayat juga yang mengatakan Sebelum ke Masjidil Aqsa Mereka berhenti di tempat-tempat bersejarah Seperti berhenti di Baitul Lahmi Atau Bethlehem tempat lahirnya Isa bin Mariam Lalu berhenti di Bukit Tur Tempat turunnya Taurat kepada Nabi Allah Musa alaih salam Dan diikuti dengan tempat-tempat jejak para Nabi lainnya Sobat Jazirah ilmu yang dimuliakan Allah Maka ketika sampai di Masjidil Aqsa Nabi SAW mengikat Burok ini Di suatu tempat tambatan Yang sekarang tempat tambatan Burok itu Menjadi tembok ratapan orang-orang Yahudi Tembok inilah yang dijadikan orang-orang Yahudi beribadah Tadkala ketika Nabi SAW masuk ke Masjidil Aqsa Dan disinilah terjadi perkumpulan yang maha besar Karena Nabi SAW lihat di dalam Masjidil Aqsa itu Penuh dengan para Nabi sebelum beliau Jadi ruh para Nabi itu pada melesat dari segala penjuru Dan berkumpul di Masjidil Aqsa Lalu untuk apa perkumpulan besar para Nabi ini? Tak lain untuk meneruskan estapet bendera dakwah Kepada Nabi SAW Karena zaman mereka sudah berlalu dengan kematian mereka Dan peristiwa ini disebut dengan Isra Lalu Nabi SAW melakukan perjalanan ke langit ketujuh Ke Sidratul Muntaha Menurut beberapa surah di Al-Quran Sidratul Muntaha adalah ujung dari alam semesta Dimana tempat ini tidak bisa dimasuki oleh siapapun termasuk malaikat Jibril Namun atas izin Allah Nabi Muhammad SAW menjadi satu-satunya manusia Yang bisa memasuki dan melihat secara langsung Dan peristiwa ini dinamakan Mi'raj Perjalanan keduanya disebut dengan peristiwa Peristiwa Isra Mi'raj Sobat Jazirah ilmu yang dimuliakan Allah Kisah lain dari Burok ini diceritakan dalam kitab Tanbihul Khofilin Karya Imam Abu Laitz Al-Samarakandi dari wilayah Uzbekistan Dikisahkan pada malam 27 Rajab Malaikat Jibril AS dan Israel mendapat perintah dari Allah SWT Agar bertasbih dan tidak mencabut nyawa pada malam itu Jibril bertanya Ya Allah apakah kiamat telah tiba? Allah SWT berfirman Tidak wahai Jibril Tetapi pergilah engkau ke surga dan ambillah Burok Dan kemudian temui Nabi Muhammad SAW bersama Burok itu Kemudian Jibril pergi dan dia melihat 40.000 Burok sedang bersenang-senang di taman surga Dan di wajah masing-masing Burok terdapat nama Muhammad SAW Di antara 40.000 Burok itu Jibril melihat seekor Burok yang sedang menangis bercucuran air mata Jibril mengampiri Burok itu lalu bertanya Mengapa engkau menangis wahai Burok? Burok itu berkata Ya Jibril Sesungguhnya aku telah mendengar nama Muhammad sejak 40 tahun Maka pemilik nama itu telah tertanam dalam hatiku Dan aku menjadi rindu kepadanya sehingga tidak mau makan dan minum lagi Aku laksana dibakar oleh api kerinduan Jibril berkata Aku akan menyampaikan engkau kepada orang yang engkau rindukan itu Kemudian Jibril memakaikan pelana dan kekangan kepada Burok